teman-teman peserta PPG dimanapun berada kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menemukan kata kunci pada soal UP nanti penjelasan saya saya lengkapi dengan contoh soal dan beberapa trik yang mungkin bisa digunakan untuk menjawab soal-soal UP kalau bermanfaat silahkan bantu subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain yang pertama saya akan berbicara tentang karakteristik soal UP dari berbagai informasi yang saya peroleh dan soal-soal prediksi yang beredar saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya soal-soal UP itu itu karakteristiknya adalah yang pertama itu menuntut kemampuan untuk menganalisis jadi soalnya tidak lagi berbicara tentang apa kemudian bagaimana penderapan tetapi teman-teman diminta menganalisis kasus menganalisis permasalahan kemudian teman-teman diminta untuk menentukan kira-kira tindakan yang mana kira-kira yang paling pas sesuai dengan kasus permasalahan yang disajikan di soal-soal UP itu sendiri yang kedua menurut saya itu adalah di soal-soal UP itu menuntut keterampilan teman-teman untuk membaca pemahaman atau memahami setiap soal di UP ini jadi kalau tidak paham saya yakin teman-teman akan kesulitan menentukan pilihan jawaban yang terbaik ketika teman-teman akan menjawab yang ketiga menurut saya karakteristiknya adalah di soal-soal UP ini itu menuntut keterampilan membaca cepat jadi menuntut keterampilan membaca cepat kenapa saya bilang seperti ini? karena di pedoman itu kan soal UP itu sebanyak 120 soal yang dikerjakan dalam waktu 3 jam atau 180 menit jadi kalau dicari rata-ratanya maka teman-teman akan mengerjakan soal UP satu soal itu dalam waktu 1,5 menit bisa jadi soalnya itu panjang kemudian menuntut teman-teman melakukan analisis tetapi dalam waktu yang singkat begitu maksimal 1,5 menit jadi saya rasa teman-teman harus punya keterampilan bagaimana menemukan kata kunci setiap soal UP sehingga teman-teman bisa memberikan jawaban dengan tepat dan cepat ada pun solusinya yang pertama adalah teman-teman harus mampu menemukan kata-kata kunci yang ada di masing-masing soal jadi teman-teman harus menemukan kata-kata kunci karena nanti kata-kata kunci itu nanti yang akan menghubungkan teman-teman ke setiap opsi jawaban yang ada di soal itu sendiri jadi kalau teman-teman tidak mampu menemukan kata-kata kunci di soal itu maka saya yakin teman-teman akan mengalami kebingungan menentukan pilihan jawaban karena bisa jadi semua jawaban itu seolah-olah benar semua tetapi kalau kita pegang kata kuncinya maka saya yakin teman-teman akan menemukan satu jawaban terbaik yang akan bisa kita pilih sehingga teman-teman akan mendapatkan skor yang kedua itu adalah teman-teman harus memahami konteks soal jadi konteks soal jadi teman-teman jangan berpikir soal UP itu konteksnya sederhana tetapi teman-teman harus mampu mengambil soal itu konteksnya mana kalau teman-teman bisa menemukan konteks soalnya maka saya pikir teman-teman akan mudah menentukan pilihan opsi mana yang teman-teman harus pilih di channel ini sekali lagi teman-teman saya akan berikan contoh bagaimana menemukan konteks soal kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah teman-teman harus mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat sekali lagi karena soal-soal itu berada di tingkat kemampuan menganalisis itu sehingga teman-teman memang harus mampu menentukan yang mana yang akan teman-teman pilih jadi tidak lagi teman-teman menggunakan kancing baju untuk menentukan pilihan jawaban tetapi saya berharap teman-teman menggunakan dasar ini untuk menentukan pilihan jawaban oke teman-teman semua kita lihat masing-masing contoh yang pertama bagaimana kita menemukan kata kunci ini ada contoh soal seperti ini teman-teman bisa lihat ini contoh soalnya berikutnya bagaimana kita bisa menemukan kata kunci kata kunci yang pertama itu adalah 4.4 itu menyajikan berarti ini adalah KD untuk keterampilan berikutnya kata kunci berikutnya adalah dalam bentuk teks tulis dan visual itu kata kuncinya ya berikutnya kata kunci yang lain adalah kosa kata baku dan kalimat efektif maka penilaian apa yang tepat untuk keterampilan ini nah teman-teman jangan teman-teman nanti berpikir hanya menyajikan oh menyajikan ini berarti kinerja jangan karena di belakangnya lihat kata kuncinya ada teks tulis, visual, kemudian ada kosa kata baku dan kalimat efektif maka saya berpikir yang diharapkan oleh KD ini adalah bagaimana siswa bisa menyajikan dalam bentuk poster, layar, dan lain-lain yang secara tertulis ataupun visual tentang penggunaan alat misalkan bagaimana menggunakan gunting atau bagaimana menggunakan kompor gas misalkan jadi ada player-nya nah kalau yang diminta atau yang dimaksudkan dalam KD ini adalah poster, player, dan lain sebagainya maka menurut saya penilaian yang cocok itu adalah penilaian produk kenapa produk? karena penilaian kinerja itu adalah untuk menilai praktek dan atau produk sedangkan untuk penilaian proyek itu biasanya kata kuncinya adalah dalam waktu tertentu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proyeknya tapi untuk penilaian praktek itu biasanya adalah untuk penilaian keterampilan prosesnya sedangkan untuk wawancara itu biasanya digunakan untuk penilaian pengetahuan yang dilakukan secara lisan itu teman-teman, kata kuncinya yang berikutnya ini adalah kata kuncinya ini ada soal seperti ini apa yang di sini? nggak ada kata-kata Pak? ada jadi kita bisa lihat kata kunci itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata tapi bisa jadi dalam bentuk gambar saya lihat tanda panah di sini tanda panahnya mengarah ke dalam jantung berarti saya berpikir jantungnya dalam keadaan mengecil ya atau mengkerut nah kalau mengecil atau mengkerut maka itu pertanda jantungnya lagi kontraksi lagi kontraksi kalau lagi kontraksi maka itu adalah tekanan darah tertinggi atau istilahnya sistul kalau tekanan darah tertinggi kata kuncinya adalah darah keluar dari jantung darah keluar dari jantung itu melalui mana? melalui ventrikel kiri atau melalui bilik kiri menuju ke mana? menuju ke seluruh tubuh nah karena menuju ke seluruh tubuh kalau lihat lagi kata kuncinya berarti darah ini adalah mengandung oksigen atas dasar itu teman-teman silakan gampang dah nanti jawaban ini adalah jawaban yang A kenapa yang A? karena yang pertama otot jantung relaksasi salah karena kata kuncinya adalah kontraksi tidak ada suplai darah padahal disini adalah ada darah keluar berikutnya tekanan darah saat istirahat istirahat itu berarti relaksasi bukan kontraksi kemudian tekanan darah 60-80 itu rendah berarti teman-teman padahal disini yang dituntut adalah tekanan tertinggi atau sistulik maka yang benar itu adalah yang A petrikel jantung mengalami kontraksi ya petrikelnya itu tentunya bagian kiri nah itu ya jadi sekali lagi kata kuncinya tidak hanya berarti dalam bentuk tulis tetapi bisa jadi dalam bentuk gambar berikutnya ini yang kedua solusi yang kedua seperti saya pikirkan tadi bagaimana teman-teman menemukan konteks soal jadi jangan teman-teman hal-hal khusus kemudian teman-teman mengambil kesimpulan secara umum jadi konteks soalnya itu yang mana contoh ini teman-teman silahkan baca soal ini nanti ya kemudian teman-teman menemukan konteksnya mana jadi jangan sampai ketika setelah membaca ini nanti teman-teman konteksnya dipemaaf walaupun diejek oleh teman-temannya kemudian dia tidak menghiraukan kemudian bilang bahwa si Budi ini adalah karakternya pemaaf jangan menurut saya bukan itu konteksnya menurut saya konteksnya disini adalah dia memperoleh buku menemukan buku kemudian dia coba menanyakan kepada teman-temannya siapa yang punya berikutnya ketika ada mengatakan saya yang kehilangan kemudian si Budi ini langsung memberikan kepada yang memiliki menurut saya konteks disinilah si Budi ini adalah peduli walaupun diejek oleh teman-temannya kemudian dia tidak menghiraukan menurut saya bukan itu konteks soal dalam ini silahkan teman-teman baca secara lengkap soalnya kemudian teman-teman tentukan konteksnya apakah teman-teman setuju dengan jawaban saya yaitu peduli yang keberikutnya bagaimana menemukan jawaban yang tepat ketika kita tidak tahu jawabannya yang pertama teman-teman soal UP itu kadang-kadang pilihan jawabannya itu adalah pilihan yang terpanjang jadi kalau teman-teman tidak tahu jawabannya ya coba pilih jawaban yang terpanjang coba dibaca masuk akalkah atau tidak kalau masuk akal sedikit silahkan pilih jawaban yang terpanjang walaupun itu mungkin belum tentu benar tetapi dari pilihan teman-teman menggunakan kanting baju untuk memilih opsi menurut saya itu tidak ada akal logikanya begitu ya tapi kalau menggunakan ini menurut saya iya yang keberikutnya adalah teman-teman ketika diminta mengurutkan maka teman-teman bisa menggunakan pola yang terbanyak contoh seperti ini jadi di pilihan jawaban itu ada angka 8 terbanyak coba lihat angka 8 benar nggak angka 8 itu merupakan urutan yang pertama 8 merencanakan percobaan berarti benar kan berarti angka 8 itu udah yang pertama berarti jawaban A dan jawaban B itu salah teman-teman nggak usah lihat setelah 8, 4 itu sama setelah 4 itu 3 tinggal teman-teman cek 3 atau 5 jadi jawabannya adalah setelah 4 itu adalah 3 menganalisis setelah 3 itu angka 1 atau 7 teman-teman lihat setelah menganalisis data itu adalah mengkomunikasikan ataukah membuat kesimpulan tentunya itu adalah membuat kesimpulan maka jawabannya adalah itu ya teman-teman silahkan jadi bisa digunakan kira-kira pola ini karena si pembuat soal itu pasti ngambil dulu kuncinya kemudian kunci itu akan di copy-copy kemudian diganti-ganti saya berpikir pola itu akan tercemin di kunci jawabannya atau di opsionnya berikutnya teman-teman terkadang si pembuat soal itu dalam hal ini saya biasanya kebingungan ketika saya harus membuat opsion jawaban yang 5 itu A, B, C, D, I itu sulit itu teman-teman jadi kadang-kadang saya nggak apalagi yang saya harus tulis kadang-kadang saya menulis semua benar atau semua salah nah kadang-kadang disinilah kuncinya kadang-kadang disemua benar ataukah kadang disemua salah itu merupakan kunci teman-teman harus mampu menemukan itu bisa dicoba ya nanti ya seperti pernyataan ini itu jawabannya adalah semua benar berikutnya teman-teman harus mampu menemukan misalkan diminta manakah yang benar soalnya maka teman-teman bisa mencari mana yang benar atau teman-teman mencari mana yang salah gitu ya jadi bisa contoh ini yang mana merupakan bagian dari hots materi itu materi itu bukan hots maka angka 4 itu salah coba lihat di opsinnya mana ada angka 4 berarti B, C, D, E itu salah karena ada angka 4 nya berarti saya yakin dah kuncinya itu adalah A gitu ya jadi teman-teman kalau diminta menentukan yang benar jadi teman-teman bisa cari yang salah atau cari yang benar nanti silakan tentukan pilihannya ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua mudah-mudahan apa yang saya carikan bisa bermanfaat bagi teman-teman terutama ini teman-teman yang akan ujian ya UP di DALJAP 4 sekali lagi saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin sudah ujian tetapi belum kebagian di materi ini ya terima kasih teman-teman semua sehat selalu dan saya berdoa semoga teman-teman lulus UP ini ya selamat menikmati